assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya di video kali ini saya akan sharing gimana caranya bisa menghasilkan 45 juta perbulan hanya re-upload sebuah video ya teman-teman dan disini saya akan mereview sebuah channel dan kita akan membuat sebuah ide konten dari channel tersebut ya dengan potensi penghasilan perbulannya mencapai 45 juta perbulan dan jika channel ini konsisten viewernya terus naik maka potensi penghasilannya disini besar banget ya teman-teman bahkan untuk satu tahunnya disini potensi penghasilannya bisa mencapai 12 miliar rupiah jadi seperti apa kontennya gimana cara bikin konten seperti ini hingga mendapatkan penghasilan sebesar 45 juta perbulan silakan teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai sebelum kita ke tutorialnya buat teman-teman yang baru singgah di channel ini jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribenya nyalakan lonceng notifikasinya like dan share video ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan tidak henti-hentinya disini saya selalu mengingatkan waspada selalu dengan scam call hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan channel ini karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun dan tidak pernah meminta ada sesuatu apapun apalagi informasi pribadi dari teman-teman dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang review aplikasi penghasil uang lainnya bisa teman-teman cek aja di channel ini ya karena disini banyak banget membahas tentang aplikasi penghasil uang aplikasi penghasil saldo dana ovo gopay paypal website penghasil uang ada juga mining Bitcoin dengan menggunakan HP aja ya teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke teman-teman teman-teman langsung aja kita bahas sebuah channel ya kita akan mereview sebuah channel disini dan kalian yang masih bingung ingin membuat ide konten untuk channel YouTube kalian seperti apa semoga channel ini bisa menginspirasi kalian ya Oke teman-teman langsung aja kita ke channelnya ini dia channelnya namanya adalah eling gusti dan untuk subscribernya baru 100.000 subscriber ya ini tergolong channel yang baru dan di channel ini dia itu memaksimalkan potensi untuk membuat short video kemudian rata-rata short videonya ini kemudian konten-konten yang lainnya yang ada di channel ini itu semuanya adalah re-upload ya teman-teman namun re-upload nya disini tidak 100% re-upload tapi dia memodifikasinya ingat ini butuh modifikasi kalau kalian 100% re-upload kalian bakal kena apa ya disclaimer dan sebagainya jadi disini kalian perlu mendesain yang seperti ini untuk re-upload khususnya untuk short video nah selain short video disini channel ini juga membuat audio dakwah ya teman-teman misalnya seperti ini ini adalah sebuah ceramah pengajian dari Gusbaha dia membuat background kemudian membuat audio spectrum dan memberikan icon dari sebuah tokoh ustadz yaitu Gusbaha dan untuk audionya disini dia mengambil dari ceramah yang sudah ada nah untuk membuat yang seperti itu teman-teman disini saya akan kasih tahu caranya ya yang pertama silakan kalian mengambil ceramah dari suatu ustadz yang menurut kalian yang paling kalian suka dan karena disini ngebahas Gusbaha kita akan ngambil icon sebuah tokoh yaitu Gusbaha yang pertama kemudian berikutnya disini kita bisa menggunakan audio spectrum yang gratisan silakan teman-teman bisa cari aja di YouTube tinggal kita ketikkan aja audio spectrum green screen kalian bisa menemukan ini ya kemudian kalian pilih yang sesuai dengan selera kalian silakan teman-teman download aja dan untuk mendownload disini kalian cukup copy linknya ya misalnya kayak gini kita klik kanan kemudian setelah itu kita copy link dan kita membutuhkan sebuah website untuk mendownloadnya disini kalian bisa cek aja websitenya jtomid.com kalian paste aja disitu kemudian start dan selalu tinggal download nah ini sudah kita selesai download ya sudah ada foto dan juga green screen kemudian berikutnya disini kita cari aja ceramah tentang ustadz yang bersangkutan kita sama caranya ya kita copy linknya seperti ini kemudian kita masuk ke website yang tadi kita paste kemudian setelah itu kita download ya teman-teman kemudian disini kalian bisa memilih untuk resolusinya ya kalau kita hanya membutuhkan audio disini kita gak membutuhkan resolusi yang terlalu besar jadi kita bisa meminimalisir untuk kuota dan kalian juga bisa mendownload dengan menggunakan HP kalian kemudian berikutnya untuk background videonya disini kalian masuk aja ke website pixabi.com disini teman-teman bisa mendapatin footage atau video video atau gambar yang semuanya gratis dengan resolusi yang full HD hingga 4k disini saya akan mencoba untuk mendownload yang rumput ini ya kemudian selanjutnya akan saya download juga yang awan ini nah kemudian kita bisa cek disini teman-teman nah nanti jadinya seperti ini durasinya hanya beberapa detik ya kemudian kita bisa cek disini free download dan ini bisa kita gunakan juga untuk komersial dan tidak ada atribut required jadi ini benar-benar 100% gratis bisa dimonetisasi kita download aja yang ukurannya paling kecil ya agar editing kita itu lebih ringan nantinya kemudian selanjutnya disini kita download juga yang ini disini kita juga pilih resolusi yang paling kecil kemudian berikutnya kita membutuhkan sebuah website yaitu remove background dan disini websitenya 100% gratis ini akan kita gunakan untuk menghilangkan background dari gambar yang kita ambil tadi nah kita upload aja gambar gusbah yang tadi nah sekarang backgroundnya sudah hilang jadi buat teman-teman yang tidak bisa editing menggunakan Photoshop bisa menggunakan website ini nah sekarang amunisi kita sudah lengkap ya ada video ada gambar ada spektrum semuanya sudah lengkap kemudian ini kita drag aja ke editing video kita ke software editing kita nah sekarang kita mulai dari video asli yang kita download tentang ceramah dari gusbah ya kemudian disini karena kita tidak membutuhkan video aslinya jadi kita pisahkan dulu antara audio dan video aslinya Oke jadi seperti ini disini suaranya saya mute ya kemudian berikutnya biar lebih enak disini saya pisahkan kita udah dapat audionya disini nah ini videonya kita hapus tinggal audio disini kemudian berikutnya tinggal kita geser aja kemudian kita masukkan background terlebih dahulu nah ini backgroundnya yang tadi background rumput ya teman-teman selanjutnya kita resize sesuai dengan lembar kerja ya dan ini kalian bebas ingin menggunakan video yang portrait atau yang landscape kalau kalian ingin membuat video biasa kalian pilih yang landscape tapi kalau ingin membuat yang short video silahkan kalian bikin yang short video nah disini karena durasi video backgroundnya itu singkat ya hanya beberapa detik disini ini kita bisa menduplikasinya jadi kita perbanyak aja ya teman-teman nah seperti ini kita setting-setting aja kalau kalian ingin mendownload lebih banyak video background itu gak masalah itu terserah kalian karena ini saya hanya membuat contohnya aja silahkan kalian nanti terserah kalian ya terserah selera kalian kemudian berikutnya teman-teman jika backgroundnya disini sudah selesai selanjutnya kita masukkan tokohnya ini adalah tokoh ustad ya atau Gus si penceramah kemudian berikutnya kita resize juga kita atur sesuai sesuai dengan proporsinya aja sesuai kalian kemudian disini kita tambahkan background juga backgroundnya ini untuk apa nah ini yang saya jelaskan tadi ya kita akan membuat pembeda atau perbedaan sehingga kita tidak terkena hak cipta atau copyright ya teman-teman nah kita re-upload ceramahnya tapi disini kita akan menggunakan modifikasi sedikit baik itu modifikasi audio maupun modifikasi dari template backgroundnya nah disini untuk template background kita bisa memberikan teks dari ceramahnya misalnya kalau Gus Baha itu kan bahasa Jawa ya nah disini kita bisa memberikan template teks yaitu translate nya atau bahasa Indonesia nya jadi ini adalah pembedanya misalnya disini saya akan membahas keutamaan bulan Zulhijjah nah seperti ini ya dari yang disampaikan di pengajian tersebut ini ini adalah judulnya ya teman-teman kemudian setelah itu disini kita akan membuat isi dari setiap perkataan yang disampaikan oleh Gus Baha itu tadi jadi intinya disini kita akan membuat teks berjalan dan untuk desain teksnya itu terserah kalian jenis font nya juga terserah kalian disini bebas yang penting nanti ada animasi berjalan dari teks tersebut ya agar lebih bagus nah kemudian berikutnya teman-teman disini pastikan nanti untuk audionya tidak full dari ceramahnya Gus Baha tapi di terakhir atau di awal silahkan kalian memberikan pengantar nah pengantar itu bisa suara kalian jadi kalian harus paham dulu isi dari ceramahnya apa dan kalian sampaikan di awal misalnya seperti ini ya kalian membuat audio di awal keutamaan bulan Zulhijjah barang siapa yang berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah pada tanggal 9 maka dia akan dihapuskan dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang dengan durasi 1 tahun nah ini kalian bisa menyampaikan hal yang tersebut dengan suara kalian kemudian selanjutnya disini kalian sampaikan hal ini pernah disampaikan juga di sebuah ceramah yang disampaikan oleh Gus Baha berikut ceramahnya nah kalian intinya memberikan narasi seperti itu kemudian terakhir kalian juga bisa memberikan closing ya jadi tidak murni dari suara Gus Baha kemudian nanti untuk audio spectrum nya kalian bisa mengeditnya seperti ini ya teman-teman nanti efeknya akan jadi seperti ini jadi kurang lebihnya seperti itu ya cara membuat video seperti ini baik mau buat video short atau kalian upload di sosial media tiktok, snack video, youtube maupun yang lainnya dan nanti kalian insyaallah itu bisa dimonetisasi jadi kurang lebihnya seperti itu cara membuat video re-upload audio dakwah yang bisa menghasilkan uang ya teman-teman oke sekian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati